Halo tulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar tulur semuanya saya pastikan pasti keadaan tulur-tulur semuanya pada sehat ya tulur-tulur ini ada satu buah amplifier ya amplifier yang rakitan yang dimana jarang sekali kita ketemui di era sekarang atau zaman sekarang ada power rakitan untuk hajatan ya tulur masih jarang ketemui ya tulurnya di beberapa wilayah saja ya tentunya dan disini ada power rakitan dengan spek digunakan untuk 4x18 in ya tulur jadi untuk powernya ini memang casingnya casing pabrian tapi dalamnya sudah dirobak atau dirombah dirombak atau dirubah ya tulur lebih tepatnya menggunakan rakitan gitu ya jadi untuk dalamnya seperti ini ya tulur ya dalamnya seperti ini untuk kit driver powernya menggunakan SOC 506 tef ya yang dimana kita kenal bahwa karakter dari SOC 506 memang cocok untuk karakter sub atau low ya ini ya tulur ini untuk resistornya menggunakan nilai 220 ohm untuk resistor tefnya ya nah untuk resistor ini biasanya kan 56 ohm sampai 100 ohm ya tapi kalau dikasih 220 ohm juga tidak masalah ya tidak mengalami kendala semakin kecil tentunya semakin panas nah untuk resistornya coba kita ukur menggunakan navometer skala ohm meter ya ini untuk nah untuk resistornya terukur 216 toleransi ya menggunakan berarti sekitar 220 ohm untuk nilai aslinya di warna gelangnya atau warna resistornya ya karena ini bukan rakitan saya dan untuk sunkennya menggunakan 3 set per channelnya ini ada 4 buah hexing satu buah hexingnya menggunakan untuk 3 buah transistor jadi transistornya berjumlah 6 biji atau 3 set per channelnya untuk transistornya menggunakan sunken ya untuk kipasnya juga dipasang 2 biji kipas AC tentunya lebih dingin dan lebih kencang ya untuk memasangannya sih ini in out ya dari depan in dan dari belakangnya out nah untuk di sebelah situ ada kit speaker protektornya ya biar tidak nyeduk nah disini untuk elko nya tulur elko nya cukup menggunakan 4 biji tapi original untuk kapasitas elko nya ini 10.000 mikrofarad 100V ya di sini juga ada views ekering nya untuk pengaman jika terjadi konslet pada rakyat driver powernya nah untuk trafonya ini yang spesial ya trafonya ini berapa ampere ya untuk ukurannya sih ini panjangnya sekitar 12 cm ya 12 cm saya minum kopi tulur untuk lebarnya disini atau ya panjangnya atau lebarnya disini ya ini 13 cm saya menggunakan asikmat susah sekali saya ambil meteran aja dulu ya saya ambil meteran aja dulu nah untuk lebar kesininya 12 cm dan untuk lebar kesininya 13 cm menurut teman-teman ini berapa ampere ya coba komen dulu yang tahu ya untuk ukuran trafonya dan untuk lilitan primernya juga cukup gede sekali tulur primernya gede sekali lilitannya dan ini tambah agak murni karena ini bawaan pabrik ya atau pabrik-an nah untuk voltasernya sih semungkinan standar 220 volt ya ini gede sekali 0,5 mili tulur untuk primernya ya loh mantap sekali ini ya dan untuk trafonya ini kemungkinan sih sekitar 20 atau antara 20 sampai 30 ampere ya Nah bisa dilihat ya trafonya lilitan primernya besar sekali nah untuk lilitan apa sekundernya juga tentunya lebih besar ya tuh ya kita ukur untuk keluaran dari arus AC yang dikeluarkan dari trafo ya untuk AC nya ini single ya tidak ada pilihan atau variable pilihan voltasernya hanya satu keluaran aja ya dan yang di ini sudah saya on kan untuk amplifier nya atau power nya ya untuk di sebelah kiri ini tegangan ekstra sebelah kanan tegangan besarnya ya kita ukur dulu untuk tegangan besarnya AC nya keluar berapa volt nah ini skala AC ya untuk pengukurannya ini 58 volt AC ya AC dan untuk sebelahnya juga tentunya sama 58 volt ya nah ini AC nya ya kemungkinan untuk DC nya sih sekitar 75 lebih nanti ya kalau setiap nah ini saya ukur untuk speaker protektor nya nah disini ada extra 18 volt untuk suplei dari speaker protektor nya nah tulur ini speaker protektor nya ya nah untuk DC nya kita ukur ya kita ubah dulu apometernya di skala DC nah ini saya ukur untuk tegangannya nah sekitar 75 lebih ya kalau setiap ukur nah ini 79 DC nya jadi untuk DC nya dia terukur 79 ini menyebabkan 80 volt mantap sekali ya dan ini untuk min nya juga sama ya tegangan min plus nya harus seimbang agar tidak terjadi dengung pada driver nya dan untuk kapasitas SOC 506 memang di driver nya atau di PCB nya tertulis maksimalnya tegangan 80 volt DC jadi masih aman ya jadi tulur-tulur yang tau ukuran trafonya ini mungkin bisa komen ya ini untuk tingginya berapa ini tingginya trafonya ya kita ukur dulu tingginya sekitar 10 cm 11 cm ya tulur yang mantap sekali tulur oke tulur itu review nya cukup sekian dan ini ada diudah di blog nya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati